Shalom keluarga damai, Sapaan Damai Sejahtera Jumat 23 September ini mengantar kita masuk ke dalam kasih karunia yang Allah siapkan untuk menyelamatkan kita. Mari memohon roh kudus menolong kita untuk memahami keutuhan karya Allah. Allah sumber anugerah, hari ini kami datang untuk menerima kebenaran firmanmu. Beri kami pengertian yang benar tentang sholah gracia. Semuanya adalah kasih karunia Tuhan supaya kami dapat memahami betapa dalamnya kasih yang kau berikan sehingga engkau mau menyelamatkan kami yang masih berdosa. Di dalam nama Kristus anak domba Allah kami berdoa. Amin. Keluarga Damai dan Sobat Samas, Sapaan Damai Sejahtera hari ini mengambil tema sholah gracia. Firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari surat Efesus pasal 2 ayat 1 sampai 10. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu. Kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. karena kamu menaati penguasa kerajaan angkasa yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaga. Sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasihnya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Dan di dalam Kristus Yesus ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan dia di surga. Supaya pada masa yang akan datang ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunianya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Keluarga Damai dan Sobat Samas dari ayat yang pertama kita sudah melihat atau menyadari akan status kita bahwa sebenarnya kita itu sudah mati. Mati adalah keadaan final di mana seorang sudah tidak bisa bangkit dengan kekuatannya sendiri. Menolong dirinya sendiri. Kematian ini merupakan keterpisahan dari Allah karena melakukan pelanggaran. Pelanggaran yang dilakukan seperti sebuah perangkap yang makin lama makin menghisap masuk ke dalam pusaran. Pelanggaran itu membuat seseorang mengikuti jalan yang ditawarkan dunia. Kemudian menariknya untuk hidup di dalamnya. Sehingga orang tersebut ditaklukkan hingga menaati penguasa kerajaan roh yang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sehingga hidup mereka ada dalam tawanan untuk terus mengikuti keinginan daging dan pikiran yang jahat. Kematian ini memang bukan kematian jasmani sehingga orang masih tetap bernafas dan beraktivitas. Namun hidupnya di bawah perhambaan dosa dan tidak lagi memiliki kerinduan akan hubungan dengan Allah. Hidupnya menjadi dingin dari kasih. Tidak pekal terhadap kebenaran dan panggilan-panggilan ilahi. Kematian ini menunjukkan arah atau orientasi yang berbeda. Bukan lagi menuju kepada Allah dengan kekudusannya namun kepada hawa nafsu dan kedurhakaan. Kondisi kematian yang fatal ini mengusik Allah yang kaya akan rahmat. Sehingga tidak membiarkan mati oleh kesalahan-kesalahan kita. Kita diselamatkan bukan karena kebaikan kita atau hasil usaha kita tetapi murni pemberian Allah. Bagaimana kehidupan spiritual kita saat ini di hadapan Allah? Apakah kita masih mengalami mati secara rohani? Mati rasa terhadap hal-hal yang bernuansa kasih? Di sini manusia akan menjadi beringas, dikuasai amarah dan nafsu, tidak peka terhadap kebenaran Allah. Hidup yang dingin dan tak tersentuh oleh kasih, orang bisa begitu tega dan tak punya kepedulian sama sekali terhadap sesamanya. Kalau kita merasa hidup yang seperti itu, mari membuka diri terhadap kasih karunia Allah. Kita mohon agar Allah membangkitkan spiritualitas kita hingga dapat merasakan kehangatan cinta kasih dan kerinduan untuk mendekat kepada Allah. Kehidupan baru kita merupakan hal yang istimewa. Kalau sebelumnya kita terputus total, bahkan mati rasa, tidak dapat menikmati indahnya persekutuan bersama Kristus. Maka setelah diselamatkan, ada perubahan drastis di mana kita dipenuhi kerinduan serta pengalaman mengecap indahnya persekutuan dengan Kristus. Pengalaman itu membuat kita dipenuhi sukacita sehingga ingin terus menjalin persekutuan yang intim dengan Kristus. Di dalam Roma 5 ayat 8 dijelaskan bahwa Kristus telah lebih dahulu mati bagi kita ketika kita masih berdosa. Dengan demikian penyelamatan Allah itu di luar peran atau usaha kita. Sekarang bagi kita semua yang telah mengalami karya penyelamatan Allah tidak ada alasan untuk memegahkan diri. Sebaliknya dari menyombongkan diri, baiklah kita menyadari bahwa kita ini diciptakan untuk melakukan pekerjaan baik yang sudah dipersiapkan Allah sebelumnya. Jika kita dapat memahami hal ini, kita akan mengalami karya besar Allah dalam hidup kita. Sebaliknya jika kita mengabaikan, maka pekerjaan baik itu akan batal dan tidak akan digenapi di dalam hidup kita. Mari kita bersama berdoa. Allah sumber keselamatan yang telah mengorbankan Kristus sebagai pengganti bagi kami yang berdosa. Kami sungguh bersyukur karena Engkau telah menyelamatkan kami, bahkan saat kami masih berdosa. Kiranya penyelamatanmu membawa pengalaman baru dalam persekutuan kami dengan Allah, serta mempersiapkan kami untuk melakukan pekerjaan baik yang telah Engkau rencanakan. Dalam nama Yesus Sang Juru Selamat, kami berdoa. Amin.